Oke guys, di video kali ini saya akan menjelaskan apa yang akan terjadi ketika lampu akwarium hidup secara terus menerus 24 jam non-stop ya guys, tanpa mati jadi apakah aman untuk ikan koki ketika lampu kita hidupkan secara terus menerus apakah menyebabkan kebutaan pada mata koki jawabannya tidak ya guys justru kalau kita menghidupkan lampu secara terus menerus itu akan menguntungkan bagi ikan mas koki itu sendiri ya guys nah, lampu ini adalah alat alternatif pengganti sinar matahari ya guys tentunya untuk penerangan cahaya yang dibutuhkan dari akwarium ini sendiri guys nah, ketika kita menghidupkan lampu ini secara terus menerus ya akan terjadi adalah maka sekitar pencahayaannya ini akan tumbuh lumut seperti ini guys ya nah, lumut ini sangat menguntungkan bagi mas koki guys jadi ini merupakan cemilan yang harus diamakan selain pelet ya guys jadi buat kalian yang masih bertanya-tanya dan masih khawatir apakah aman ketika lampu dihidupkan terus menerus nah, buat kalian yang tidak suka lumut atau tumbuh lumut di sekitar akwarium kalian bisa langsung menggosoknya ya guys bisa langsung membersihkan atau yang seperti saya lakukan ini jadi saya hanya menyisakan lumut di sekitar bagian atas ini aja sebetulnya kalau tidak saya gosok itu lumutnya akan melebar ya guys ke seluruh kaca akwarium ini jadi sengaja saya gosok dan saya bentuk seperti ini, seperti garis ini saya sisakan untuk cemilan dari ikan-ikan mas koki itu sendiri guys dan lampu saya ini sengaja tidak saya matikan ya guys ini lampu hidup selama 24 jam non-stop ya guys tanpa saya matikan karena apa ya saya lebih suka aja untuk pencahayaannya agar ikan-ikan mas koki ini terlihat bagus dipandang ya guys meskipun kondisi malam ataupun waktu saya tidur lampu ini tetap saya nyalakan guys dan kita lihat di sekitar pencahayaannya sendiri terdapat lumut tumbuh lumut ya guys seperti di pipa mushroomnya ini sendiri ini sengaja tidak saya gosok yang saya gosok hanyalah bagian dasar belakang kanan dan kiri guys ya dan kalian bisa lihat ini merupakan lumut-lumut yang sudah dimakan ya guys bolong-bolong seperti ini ini sebetulnya lumutnya full guys rapat jadi sembari sebelum saya kasih makan ikan-ikan ini sudah nyamil atau memakan lumut-lumut ini sendiri guys nah buat kalian yang suka atau pecinta lumut dalam aquarium dan masih belum tahu caranya bagaimana untuk menumbuhkan lumut secara keseluruhan di seluruh ruangan akuarium nanti saya buatkan videonya ya guys jadi bagaimana caranya menumbuhkan lumut secara paksa dan keseluruh ruangan termasuk di dasar kanan kiri sama belakang ya guys nanti saya buatkan videonya oke intinya aman-aman aja ya guys ketika kita nyalakan lampu 24 jam disini tanpa merusak ikannya sendiri atau menyebabkan kebutaan itu enggak ya guys jadi ikannya aman-aman aja justru yang terjadi adalah akan tumbuh lumut seperti ini ini sangat menguntungkan dan bisa menjadi cemilan untuk ikan-ikannya sendiri guys ya terima kasih yang sudah nonton sampai akhir jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys oke nantikan video selanjutnya dan saya pasti akan upload update-updatean ikan-ikan yang saya rawat disini ya guys terima kasih sub indo by broth3rmax